Di X wilayah Karasidenan, pekalungan polisi mengungkap 41 kasus pencurian kendaraan bermotor dengan jumlah tersangka 65 orang dari Operasi Sikat Jarancandi. Polisi menyita sebanyak 42 sepeda motor hasil curian dan 5 mobil. Operasi Sikat Jarancandi merubahkan program kepolisian yang digelar selama 20 hari yang dilaksanakan dari 25 Agustus hingga 13 September 2022. Seluruhnya 65 dalam X wilayah Karasidenan, dalam bukti yang berada di sebelah kanan saya jumlahnya 42, laporan motor 2 dan 5 rodan 4. Kalau tahun lalu kita rodan 4 1, saat ini kita mengungkap 5 rodan 4. Untuk tersangka, kami akan segera proses yang dilipatkan ke jaksa penutup umum. Tanya berhasil menangkap pelaku pencurian sepeda motor, polisi juga memberikan barang bukti sepeda motor curian kepada pemiliknya. Petugas memastikan warga yang mengambil barang bukti kepemilikan kendaraan yang dicuri tidak dikenai biaya. Arie Himawan, Kompas TV, Pegalongan, Jawa Tengah.